Bisa memperkuat daya tahan tubuh, ini 4 jenis teh herbal yang cocok dikonsumsi. Di saat musim yang tak menentu, daya tahan tubuh manusia sangatlah penting. Minum-minuman herbal jadi salah satu solusi agar tubuh tetap fit dan menghambat tertularnya penyakit. Berikut adalah 4 jenis teh herbal untuk memperkuat daya tahan tubuh. Yang pertama, teh camomile. Teh camomile dikenal karena efeknya yang menenangkan dan sering digunakan sebagai bantuan untuk cepat tidur. Dua, penelitian mengatakan efek teh atau ekstra camomile dapat membantu seseorang jika punya masalah pada tidurnya. Teh ini juga meningkatkan kualitas tidur dan menekan gejala depresi. Dua, teh peppermint. Teh peppermint adalah salah satu minuman herbal yang paling umum digunakan untuk menjaga kesehatan. Meskipun paling populer digunakan untuk menjaga kesehatan, khususnya untuk saluran pencernaan, minuman ini juga memiliki sifat antioksidan, anti-kanker, anti-bakteri, dan anti-virus. Tiga, teh lemon balm. Teh lemon balm memiliki rasa lemon yang ringan dan memiliki hasil yang meningkatkan kesehatan tubuh Anda. Dalam sebuah penelitian menunjukkan teh lemon balm meningkatkan elastisitas arteri dan meningkatkan elastisitas kulit jadi lebih sehat. Dan yang terakhir, teh jahe. Teh jahe adalah minuman yang memiliki rasa panas juga menghangatkan dan aromanya pun mengandung antioksidan berfungsi sebagai penangkal penyakit. Selain itu, minuman tersebut dapat membantu melawan peradangan dan menstimulasi sistem kekebalan. Teh jahe juga terkenal sebagai obat yang efektif untuk muak. Sebuah penelitian menemukan bahwa jahe efektif merendahkan muak, terutama pada awal kehamilan. Jahe juga dapat merendahkan muak yang disebabkan oleh pengobatan kanker dan mabuk perjalanan. Itulah sedikit informasi tentang 4 jenis teh herbal untuk memperkuat daya tahan tubuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menikmati video ini dan klik subscribe botolangganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun lebas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!